Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, Dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3.221 Saya tidak mendapatkan Ansel Torres di sini untuk saya bisa lolos dari hukum. Saya memintanya untuk menegakkan hukum tanpa memihak. Kata Harvey York. Kamu masih mencoba membantah sekarang. Nelson Torres mendidih karena marah setelah mendengar kata. Kata Harvey. Dia dengan jelas menyebut bahwa dia datang ke sini untuk mencegah saudaranya menyalahgunakan kekuasaannya. Namun dia mengatakan bahwa dia saudaranya menegakkan hukum. Apa dia pikir aku bodoh? Dia pikir aku tidak bisa melihatnya. Harvey tidak mau repot. Repot menjelaskan situasinya kepada Nelson. Yang sangat marah saat itu. Aku tidak peduli apakah kamu percaya padaku atau tidak. Saya hanya tidak ingin ada yang menyelamatkan saya tanpa alasan. Jawab Harvey sambil mengangkat bahu dengan santai. Kau pikir seseorang akan menyelamatkanmu. Kamu pikir kamu siapa? Nelson menunjuk Harvey dengan hidungnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menanyakan rincian lebih lanjut. Baginya. Harvey hanyalah pamer saat ini. Katakan padaku. Selain kebaikan saudaraku. Siapa lagi di kantor polisi ini yang akan mencoba membantumu? Anda memintanya ke sini untuk melindungi Anda menggunakan identitasnya sebagai orang pertama kepolisian di sini. Bukan. Kau pikir kami semua bodoh sepertimu. Beraninya kau mengatakan sesuatu seperti ini setelah melakukan kejahatan keji. Bukan saja kamu tidak mematuhi hukum di usia yang begitu muda. Tetapi kamu juga melakukan hal. Hal mengerikan untuk merusak masyarakat pada umumnya. Nelson menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Dengan saya di sini. Saya tidak akan pernah membiarkan Ansel merusak reputasi keluarga. Dengarkan aku baik. Baik. Kami akan menegakkan hukum secara memihak. Jangan dengarkan perintah Ansel. Lakukan semuanya dengan hukum. Perintah Nelson ke arah Vivian Hall dan rekannya. Aku akan mengejar siapapun yang berani mencoba mengeluarkan trik kecil mereka. Tidak ada yang mendapat belas kasihan selama saya di sini. Sungguh pria Nelson yang mengesankan. Dia tidak hanya menjadi bagian dari Departemen Budaya Flutwell dalam pemerintahan. Tetapi dia juga bertanggung jawab atas kantor polisi dan pengadilan kota. Dari sudut pandang tertentu. Dia adalah atasan saudaranya sendiri. Tapi Harvey tidak memedulikan Nelson. Yang benar, benar marah pada saat itu. Dia punya banyak cara untuk keluar jika dia benar, benar ingin. Dia hanya ingin tinggal sehingga dia bisa melihat trik apalagi yang akan dilakukan Joseph Bauer untuk menghadapinya. Setelah Nelson menyeret Ansel keluar dari ruangan. Vivian dan rekannya membawakan makanan yang sangat lezat untuk Harvey sebelum melepaskan borgolnya dengan hormat. Meski Ansel tidak punya hak untuk terlibat dalam kasus ini. Otoritas Harvey sudah terungkap setelah dia berhasil membawa Ansel ke sini hanya dengan satu panggilan telepon. Bahkan seorang idiot pun tahu bahwa airnya terlalu dalam. Untuk mencegah diri mereka terseret ke dalam situasi tersebut. Taruhan terbaik mereka adalah melakukan segalanya sesuai aturan dan menghormati Harvey. Mereka tidak mampu membuat kesalahan lagi. Itulah satu. Satunya cara untuk menjaga diri mereka tetap aman. Setelah melihat sikap Vivian dan pasangannya. Harvey tidak membuang waktu untuk menceritakan kisahnya kepada keduanya dan sekali lagi menyatakan bahwa dia tidak berada di TKP. Keduanya sudah percaya bahwa Harvey adalah pelakunya. Tapi karena Harvey berkata begitu. Mereka masih mencatatnya sebagai kesaksian. Secara bersamaan. Di dalam budokan Longman di Flutwell. Panggungnya dilapisi kayu foebe. Bau yang menyenangkan tercium di seluruh tempat. Joseph berdiri di depan boneka manusia. Tangannya secepat kilat. Langsung menghancurkan boneka itu menjadi berkeping, keping. Bab 3222. Ruby Murai. Ozzy Murai. August Bauer. Dan yang lainnya. Berdiri di samping Joseph Bauer. Mereka dengan hormat menunggu Joseph menyelesaikan pelatihannya sebelum mereka berjalan maju. Ketika salah satu pelayan menyerahkan mangkuk air. Joseph dengan tenang mencuci tangannya sebelum membukanya mulut. Siapa yang menghubungi Nelson Torres? Aku melakukannya. Ozzy maju selangkah dengan ekspresi gembira di wajahnya. Saya menerima kabar bahwa bintang babi. Harvey York. Melibatkan Ansel Torres. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk menelpon Nelson juga. Menurut berita saya. Ansel sama sekali tidak berpengaruh sekarang. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk terlibat dengan kasus. Tanpa Ansel. Peluang Harvey untuk keluar sangat tipis. Harvey akan mati sebelum ada yang menyadarinya. Tuan Muda. Petik 1. Mati. Joseph tampak acuh tak acuh. Kapan saya memberi tahu Anda untuk menghubungi Nelson? Kapan saya mengatakan saya ingin Harvey menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi? Ozzy dan Ruby membeku ketika keringat dingin menetes di punggung mereka. Joseph bahkan tidak melirik mereka. Apa gunanya dia duduk di balik jeruji besi sepanjang hari? Itu tidak berarti apa-apa bagi kita. Yang saya butuhkan adalah tawar. Menawar untuk mengendalikannya. Saya tidak peduli jika Ansel memutuskan untuk melawan hukum dan membebaskannya. Dia pria yang keras kepala. Jika dia benar. Benar memilih untuk melanggar hukum untuk Harvey. Saya akan bisa membuat keluarga Harvey dan Ansel bekerja untuk saya. Seharusnya kita sudah menang. Yusuf menghela nafas dalam. Dalam. Sayang sekali tidak semua rencana membuahkan hasil. Ozzy terdiam sesaat sebelum dia menamparkan wajahnya sendiri sambil menggertakkan giginya. Ini salahku. Aku terlalu ceroboh. Silakan menghukum saya dengan cara apapun yang Anda suka. Tuan muda. Menghukumu. Tanya Yusuf dengan tenang. Apa gunanya melakukan itu? Apa yang dilakukan sudah selesai. Aku memberitahumu ini sehingga kamu akan menggunakan otakmu lebih banyak daripada nyalimu lain kali. Selain otoritas dan latar belakang yang kuat. Keluarga Torres telah mengambil kendali pemerintah untuk waktu yang lama karena satu hal. Mereka telah menjauhi perselisihan Flutwell sepanjang waktu. Mereka tetap tidak memihak. Dan di dalam keluarga. Nelson adalah yang paling merepotkan dari mereka semua. Dia menegakkan hukum tanpa memandang. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dengan bukti yang kuat. Harvey pasti akan mati jika Anda melibatkan Nelson. Tapi apakah kamu tidak tahu? Kamilah yang menjebak Harvey dalam hal ini. Tidakkah kamu menyadari ini? Jika ada sedikit kesalahan dalam rencana kami. Nelson tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kamu ingin Harvey mati dengan bantuan Nelson. Tapi kamu mungkin baru saja menembak kakimu sendiri. Kamu harus mengikat ujung yang longgar sesegera mungkin. Kita harus berpura. Pura tidak tahu semua ini. Kami juga akan membuang rencana cadangan yang kami siapkan. Potong kerugian kami di sini. Kata-kata tenang Joseph sudah cukup untuk mengubah ekspresi semua orang secara instan. Bab 3223. Ozzy Muray merenungkan situasi sebelum dia menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Seperti yang dikatakan Joseph Bauer. Jika benar Harvey York benar. Benar membunuh seluruh keluarga Bowie. Dia pasti akan mati dengan keterlibatan Nelson Torres. Tapi karena semuanya adalah taktik untuk berurusan dengan Harvey. Indra tajam Nelson kemungkinan besar akan merusak semuanya. Jika itu terjadi. Itu berarti Ozzy menembak kakinya sendiri. August Bauer melangkah maju setelah melihat tatapan ngeri Ozzy. Saya ingin tahu tentang satu hal. Tuan Muda. Mengapa Mandy Zimmer menolak tawaran yang begitu murah hati dari Anda? Secara logika. Dia seharusnya berpikir untuk menyelamatkan suaminya. Tapi. Apa yang dia lakukan sekarang justru semakin menyakiti Harvey Khan. Haruskah kita mulai dengan mendekatinya terlebih dahulu? Wanita ini jauh lebih merepotkan daripada yang aku kira. Joseph menunjukkan ekspresi dingin ketika berbicara tentang Mandy. Aku tahu dia memiliki perasaan untuk Harvey meskipun rasanya sangat bertentangan. Misalnya. Dia mencoba mengeluarkan suaminya dari penjara. Tapi dia yakin suaminya benar. Benar tidak bersalah. Dia akhirnya mempercayai Harvey. Mengatakan bahwa hukum akan memberinya keadilan. Apakah dia mempercayainya secara membabi buta? Atau dia benar? Benar bodoh. Joseph dengan dingin mengejek. Dia telah mengatur seluruh pertunjukan untuk Mandy. Tetapi dia bahkan tidak mau bekerja sama. Setiap rencana yang dia buat sejauh ini telah gagal. Dia cukup kesal karena ini. Agus mengerutkan kening. Apakah wanita itu melihat melalui rencana kita? Tuan muda. Lagi pula. Itu wajar baginya untuk tetap waspada terhadap kita. Kamilah yang menjebloskannya ke penjara bagaimanapun juga. Dia berjaga. Jaga. Tapi wanita bodoh itu. Lilian Yates. Berdiri bersama kita. Jawab Joseph dengan tenang. Menurut intel saya. Mandy cukup patuh terhadap ibunya. Tapi dia entah bagaimana melawan Lilian kali ini. Kepercayaannya terhadap Harvey jauh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Jika kita tidak merusak reputasi Harvey. Pernikahan yang aku usahakan dengan susah payah akan sia. Sia. Joseph menghela nafas. Mendekati Mandy. Mengejarnya. Dan menjebaknya. Itu semua adalah rencana yang disusun dengan baik yang telah dia buat. Pada saat genting seperti itu. Kekeras kepalaan Mandy berhasil menghancurkan hampir segalanya. Sayang sekali. August terdiam sebelum dengan tenang bertanya. Apakah kita seharusnya duduk dan tidak melakukan apa? Apa untuk saat ini? Joseph melirik August. Dengan keterlibatan Nelson. Kami tidak dapat melakukan apapun terhadap Harvey. Kami juga tidak dapat merusak bukti. Tapi sebenarnya. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Tidak masalah jika Jordan Bowie dan Dylan Bowie meninggal. Mereka hanya kentang goreng kecil. Bagaimanapun. Mereka tidak dapat membuat dampak apapun pada situasi. Tapi jangan lupa. Ezra Bauer juga meninggal. Dia adalah wakil kepala penegakan hukum. Jelas. Pasti ada dampak karena kematiannya. Kan. August berdiri membeku sebelum dia menunjukkan tatapan dingin di matanya saat dia mengangguk. Bab 3224. Keesokan harinya. Pagi. Pagi sekali. Langit flutuel sedikit suram dari biasanya. Penurunan suhu yang tiba. Tiba membuat jalanan terasa jauh lebih dingin. Toko. Toko juga dibuka sedikit karena ini. Dua inspektur yang mengantuk sedang berpatroli di pintu masuk kantor polisi flutuel. Tepat saat mereka akan berganti shift dan makan. Puluhan mobil tiba. Tiba melintas. Segera setelah itu. Ratusan orang berjubah kehabisan mobil. Jantung para inspektur berdetak kencang saat mereka memegang senjata api di pinggang mereka. Orang. Orang berjubah jelas terlatih. Dua inspektur belaka tidak akan cukup untuk menahan mereka semua. Tetapi pada saat ini. Orang-orang tidak melakukan apa-apa. Mereka bahkan tidak berusaha mengepung para inspektur. Pria yang memimpin kelompok itu melambaikan tangannya sebelum seseorang mulai berkabung. Pada saat yang sama. Seseorang mengeluarkan spanduk dari salah satu mobil. Spanduk itu berwarna putih dan memiliki teks hitam tertulis di atasnya. Menuntut si pembunuh untuk membayar dengan nyawanya. Orang. Orang dengan ganasnya melangkah ke depan kantor polisi dan berteriak. Bayar dengan nyawamu. Beri kami keadilan. Kelompok itu langsung menarik para pengamat. Beberapa wartawan yang bersiaga berlarian untuk mengambil beberapa gambar. Sementara yang lain berkabung. Beberapa orang membawa peti mati dengan potret Ezra. Pemandangan itu sendiri tampak seperti adegan dari film horor. Katusan penonton menonton pertunjukan sambil bergosip tentang badai. Tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar penonton atau dibayar untuk berada di sana. Bagaimanapun. Seseorang mencoba untuk meningkatkan situasi dan menggunakan kesempatan untuk membuat orang menjadi gusar tentang situasi tersebut. Bukan hanya polisi yang dipaksa untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya. Tapi Harvey juga terpaksa disudutkan. Kerumunan semakin keras sampai. Sampai mereka yang berada di dalam kantor polisi pun bisa mendengarnya. Orang-orang di dalam menunjukkan ekspresi mengerikan ketika mereka melihat pemandangan yang begitu ganas. Selalu ada dua sisi mata uang yang sama. Polisi dapat secara efisien menekan kerumunan yang main, main. Tetapi kerumunan itu tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan long man. Dan yang jelas. Mereka juga adalah seniman bela diri yang terlatih. Polisi tidak akan bisa berbuat apa. Apa karena ada begitu banyak wartawan di sekitar. Yang mengatakan. Reputasi mereka akan benar. Benar ternoda jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk berurusan dengan orang banyak. Asteris asteris asteris. Setengah jam kemudian. Konvoy Ansel Torres muncul lagi. Dia benar. Benar mengabaikan keributan di luar dan langsung pergi ke ruang interogasi sendiri. Saat itu. Harvey masih tidur siang. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ansel menunjukkan senyum pahit setelah meletakkan makanan takeout di atas meja. Bagaimana Anda masih bisa tidur seperti ini? Sir York. Apakah kamu tidak tahu orang-orang menuntut kamu untuk dieksekusi di luar? Harvey membuka matanya. Kerabat dari keluarga Bowie. Ansel menggelengkan kepalanya. Akan mudah bagi kami untuk menangani jika itu masalahnya. Orang. Orang yang muncul kebanyakan dari Longman. Mereka bukan murid penegakan hukum Longman. Tapi mereka semua murid Ezra. Mereka memiliki sedikit pengaruh di Flutwell. Akan jauh lebih merepotkan sekarang karena mereka mencoba membawa keadilan bagi guru mereka. Bab 3.225. Harvey York dengan santai membuka kotak takeout dan memiringkan kepalanya. Apakah mereka tidak tahu saya kepala penegakan hukum? Bukankah mereka takut aku membunuh mereka karena main? Main seperti ini? Ansel Torres tertawa getir. Jika ini adalah waktu lain. Mereka akan ketakutan. Tapi kenapa mereka takut padamu sekarang? Di mata mereka. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari sini lagi. Seiring dengan seseorang yang mendorong mereka ke arah ini. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk menendang seseorang saat dia jatuh selain saat ini. Harvey terkeke sebelum mengambil sepotong ayam goreng. Apakah Anda menemukan siapa yang menyebabkan semua masalah ini? Belum. Tapi tidak mungkin rangkaian acara ini hanya sekumpulan kebetulan koin. Musuh ingin kamu mati sesegera mungkin. Mereka awalnya tidak menginginkan itu. Kata Harvey dengan tenang. Tapi sekarang saudaramu ada di sini. Dia pasti akan menegakkan hukum secara tidak memihak dan menyelesaikan kasus ini. Musuh takut bahwa rencana mereka akan sia, sia. Mungkin juga ada petunjuk yang bisa membuat mereka dalam masalah. Hal yang paling nyaman untuk mereka lakukan saat ini adalah menciptakan tekanan publik dan memaksa polisi untuk menyelesaikan kasus ini tanpa bukti yang cukup. Dengan begitu, saya akan terpojok. Langkah drastis untuk menghadapi situasi ini. Menurut saya, ini berarti bahwa mungkin ada celah besar dalam bukti. Jika Anda menemukan celah ini, seharusnya cukup mudah untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Harvey memberi Ansel kuliah sambil sarapan. Ansel terdiam sebelum dia menelpon seseorang. Sebuah berkas tebal dibawa ke dalam ruangan segera setelah itu. Setelah membolak, balik halaman. Dia dengan tenang menjawab. Anda benar. Tuan ada masalah besar dengan bukti. Rekaman yang mereka berikan hanya menunjukkan bahwa Anda keluar masuk dari tempat kejadian. Tetapi tidak ada apa, apa di antaranya. Selain itu. Jejak beberapa jam setelah Anda keluar. Sederhananya. Bukti terkuat yang mereka miliki adalah cacat di mata seorang profesional. Lagi pula itu sudah diedit. Karena itu masalahnya. Kami seharusnya tidak dapat menggunakan ini untuk menahan Anda. Dilihat dari ini. Kamu jelas bukan tersangka. Anda bebas untuk pergi. Kecuali ada bukti baru. Seluruh insiden ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda bisa pergi segera setelah Anda selesai makan. Tapi. Sekarang. Wajah Ansel sedikit menggelap. Jelas. Musuh sudah tahu bahwa berkas itu cepat atau lambat akan dibawa. Tapi. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa inspektur berkolusi dengan kejadian itu. Itulah alasan mengapa ada adegan besar di luar. Dalam keadaan seperti itu. Harvey akan menyebabkan kehebohan besar jika dia benar. Benar pergi saat ini. Aku bisa pergi sekarang. Kan. Harvey berdiri sebelum dia mengangkat bahu. Kalau begitu. Mari kita lihat hadiah yang mereka kirimkan untukku. Bab 3226. Setengah jam kemudian. Orang-orang menyerbu pintu masuk kantor polisi. Rahel membawa sekelompok orang dari penegakan hukum longman serta geng kapak dan membentuk barisan untuk mencegah siapapun memasuki tempat itu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan polisi. Tapi penegakan hukum dan geng kapak bisa. Konon. Musuh pasti sudah tahu bahwa Harvey mungkin punya cara untuk menghadapi situasi ini. Sementara kedua belah pihak terlibat dalam konflik, semakin banyak orang muncul untuk menonton pertunjukan, mengipasi api dalam prosesnya. Bahkan Flutuel TV, Suara Kota, mengirim beberapa jurnalis profesional ke tempat itu. Untuk meningkatkan seluruh situasi dan memberi tahu semua orang di kota tentang insiden itu. Apa yang disebut rally telah berubah menjadi konferensi pers. Kamera menunjuk ke tempat kejadian. Menyiarkan seluruh situasi secara langsung. Ansel tidak tahu apa yang dipikirkan Harvey. Ketika dia melihat sekelompok besar jurnalis dan sementara. Platform di belakang mereka. Ekspresinya menjadi gelap dalam sekejap. Dilihat dari bukti yang ada. Harvey jelas tidak bersalah. Sayangnya, warga mungkin tidak akan menerima kenyataan itu. Tidak bersalah sampai terbukti bersalah adalah motto mereka. Tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk orang, orang kota. Di mata mereka. Mata ganti mata adalah cara terbaik untuk memperlakukan penjahat. Harvey dengan tenang mengirim beberapa teks sebelum berganti pakaian dan berdiri di peron. Pembunuh. Terima hukumanmu. Bayar dengan nyawamu. Kerumunan mulai berteriak pada Harvey. Beberapa bahkan mengeluarkan telur busuk untuk dilemparkan ke peron. Geng kapak sudah bersiap untuk situasi seperti itu. Mereka membuka payung mereka untuk menangkap semua yang datang di Harvey. Harvey mengabaikan kekacauan itu dan tidak membuang waktu untuk mengambil mikrofon. Karena kalian semua di sini untuk menuntut pernyataan dariku. Saya akan membuatnya singkat. Nomor 1. Saya tidak membunuh keluarga Bowie. Saya memang memiliki beberapa konflik dengan Jordan. Tetapi dia tidak layak bagi saya untuk mengotori tangan saya dan bertentangan dengan prinsip saya sendiri. Nomor 2. Polisi tidak memiliki bukti yang menyatakan bahwa sayalah pembunuhnya. Jangan salahkan saya karena menggugat Anda jika Anda terusin saya menyengat saya salah satunya. Nomor 3. Saya tahu banyak dari Anda di sini digunakan oleh seseorang. Kita semua orang pintar di sini. Jangan mengubah diri Anda menjadi pion pengorbanan untuk tujuan orang lain. Kata, katanya yang sederhana tenang dan tegas. Menjelaskan kebenaran masalah ini bersama dengan situasi keseluruhan. Kerumunan jatuh ke dalam keheningan yang mati. Tidak ada yang menyangka Harvey berdiri di depan kantor polisi untuk membuat pernyataan seperti itu padahal dia bisa saja lolos dari hukum dengan kekuasaannya. Dia bahkan menegaskan bahwa dia bukan pembunuh di depan begitu banyak orang. Serta menyindir bahwa kerumunan itu digunakan. Atau orang biasa tidak akan mengumumkan hal seperti itu. Bahkan jika mereka mengetahuinya. Akan sangat buruk jika mereka secara tidak sengaja melawan orang yang salah. Namun, sikap tenang dan tenang Harvey membuat orang banyak benar-benar terpana. Tentu saja. Saya tetap tersangka meskipun saya bukan pembunuhnya. Untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Selain bekerja sama sepenuhnya dengan polisi. Saya secara pribadi akan memberikan 15 juta dolar untuk mendanai penyelidikan. Sebagai nilai tambah. Siapapun yang memberikan informasi yang berguna akan dihargai 800 ribu dolar. Bab 3.227 Setelah mendengar tentang angka. Angka itu. Orang banyak tersentak. Untuk orang biasa. Ini adalah angka astronomi. Karena Harvey bersedia menghabiskan uang sebanyak ini untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Itu berarti dia bukan pembunuhnya. Lagi pula. Tak seorang pun akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan ini tanpa alasan. Dia berbohong. Dia tersangka terbesar yang pernah ada. Dia pembunuhnya. Dia memberikan uang sebanyak ini karena dia bersalah. Mengapa dia melakukan sesuatu seperti ini jika bukan itu masalahnya. Namun. Masalah baru muncul segera setelah salah satu terjepit. Beberapa orang berjubah berdiri di depan. Mereka semua tinggi dan memiliki tubuh yang bagus. Dan mampu menyerang menembus gang kapak. Yang berusaha menjaga ketertiban. Para murid penegakan hukum Longmen mengerutkan kening saat menyadari bahwa orang. Orang ini adalah wajah-wajah yang dikenalnya. Mari kita bicara. Kami semua kerabat wakil kepala Bauer. Kami memiliki hak untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu takut membiarkan kami berbicara? Apakah karena kamu bersalah? Kau takut kebohonganmu terbongkar? Kan? Sialan kamu. Anda pikir kami idiot. Beraninya seorang pembunuh berpura. Pura seperti sedang mengadakan konferensi pers. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Itu wajar untuk membayar nyawanya untuk dosa. Dosanya. Kerabat Ezra mulai berteriak sekuat tenaga. Tidak menahan diri. Menarik perhatian semua orang. Para jurnalis langsung mengarahkan kamera dan mikrofon ke arah mereka. Seperti hiu yang mencium bau darah. Wajah Rahel dan Ansel yang berdiri di bawah peron menunjukkan rasa jijik. Segalanya akan berakhir dengan mulus. Tapi tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi. Rahel naik ke samping Harvey dan bertanya dengan tenang. Mengapa mereka ada di sini? Sir York. Status mereka jauh lebih tinggi daripada murid. Murid Longman. Ini buruk. Harvey hanya terkekeh. Saya mendapatkan mereka di sini. Bisiknya. Rahel memberinya tatapan bingung. Saat itu. Para jurnalis Flutwell TV meletakkan mikrofon mereka di depan Harvey. Semua orang tahu Anda adalah tersangka terbesar di sini. Tuan. York. Kami tahu bahwa Anda bersedia membuktikan bahwa Anda tidak bersalah dengan uang. Namun. Keluarga korban ada di sini untuk menanyai Anda. Apakah kamu berani menghadapi mereka? Maukah Anda mendengarkan kesaksian mereka? Hal. Hal hanya akan menjadi lebih jelas jika Anda mau mendengarkan. Dengan cara ini. Kepolosanmu akan terbukti. Tapi jika tidak. Kami harus meragukan kata. Katamu. Para wartawan dengan lantang mempertanyakan ketidakbersalahan Harvey setelah melihat keluarga Ezra. Mengapa Anda tidak berbicara dengan keluarga korban sekarang karena mereka ada di sini? Tuan. York. Anda tidak akan mengatakan bahwa mereka tidak berhak berbicara dengan Anda. Kan? Pada saat ini. Sekelompok orang muncul. Agustus sedang memimpin kelompok. Lebih banyak orang berjas mengikuti di belakangnya. Mereka semua menembakkan tatapan menghina pada Harvey. Tentu saja. Seluruh kekacauan ini adalah ide August. Dia siap memberi Harvey pukulan terakhir. Bab 3228. Harvey tersenyum tipis ketika dia melihat August muncul. Itu agak cacat. Bukan begitu. Anda tidak mengajak Tuan Muda ke-13 Anda untuk bermain di acara besar seperti ini? Apakah dia akan membuat kambing hitamnya muncul? Tidakkah menurutmu rencana itu sedikit cacat? Tuan Muda ke-13. Lumpuh. August secara singkat menjelaskan pengalamannya dan memutar rekamannya kepada semua orang yang hadir. Para wartawan sangat gembira melihat peristiwa itu terungkap. Pada titik ini. Kejadian ini pasti akan menjadi berita besar berikutnya lusa. Apakah Anda bersedia mendengarkan keluarga korban? Pak. York. Seru para wartawan. Setidaknya kau harus menjelaskan dirimu sendiri. Kan. Para murid penegakan hukum Longmen dan geng Kapak mengerutkan kening setelah mendengar kata. Kata itu. Tampak seolah. Olah mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Bagaimanapun. Mereka berada di kapal yang sama dengan Harvey. Jika Harvey benar. Benar didakwa sebagai seorang pembunuh. Sisanya mungkin akan mengalami nasib yang sama. Keluarga Ezra tentu saja mendapat bantuan Joseph. Sejak mereka muncul. Mereka secara alami siap untuk melawan Harvey. Mereka ingin berbicara. Harvey tersenyum melihat betapa mereka berusaha menghentikan segala sesuatunya agar tidak berjalan sesuai keinginannya. Baik. Katanya dengan tenang. Saya seorang pria dengan integritas. Saya tidak takut orang memfitnah saya untuk hal. Hal yang tidak saya lakukan. Banyak orang menggelengkan kepala. Berpikir bahwa Harvey terlalu sombong. Keluarga Ezra bergegas maju dengan foto hitam putih di tangan mereka. August tinggal di belakang dan melambaikan tangannya. Kemudian. Seseorang membawakannya kursi. Dia duduk dengan nyaman dan merokok cerutu. Wajahnya angkuh. Dia meniupkan kepulan asap dan berseru. Dengar. Semuanya. Beritahu kami semua yang Anda tahu. Saya percaya bahwa polisi akan memberi kita keadilan. Sekarang ada begitu banyak orang di sini. Halo. Semuanya. Saya Pak. Cucu Ezra Bauer. Seorang pria muda yang tampak bajingan berjalan maju dengan potret di tangannya. Dua hari yang lalu. Saya pergi ke rumah kakek saya di tengah malam. Ketika saya membuka pintu. Saya melihat Harvey memukulinya. Dia kejam. Wajah kakek saya berlumuran darah. Harvey kemudian memperingatkan kakekku untuk tidak melawannya dan pergi. Jika kakek saya membalas. Dia akan mati dengan mengerikan. Namun. Kakek saya mengatakan dia tidak akan pernah diperintah oleh beberapa preman. Dan begitu. Dia meninggal pada malam yang sama. Harvey. Untuk naik ke tampuk kekuasaan dan mengendalikan kakek saya. Anda tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan sialan Anda. Teriak pria itu dengan marah. Kau pembunuh. Anda akan membayar untuk ini. Pria itu kemudian bergegas menuju peron. Dia ditahan. Tetapi dia masih berjuang seolah. Olah hidupnya bergantung padanya. Dia bahkan membanting kepalanya ke tanah saat dia meneriakan keluhannya. Darah mengalir di wajahnya saat semuanya terjadi. Bab 3229. Semua orang terkejut konyol dengan pemandangan itu. Tak seorang pun berani mempertanyakan kredibilitas pria itu. Lagi pula. Semua yang dilakukan pria itu benar. Benar gila. Wartawan sudah memikirkan judul sambil terus memotret. Pembunuh mencoba melarikan diri dari hukum. Keluarga korban menumpahkan darah untuk membuktikan sebaliknya. Harvey melirik tontonan itu dengan tatapan geli. Jurnalis menganggap Harvey terlalu arogan. Dan hukum akan segera menghukumnya. Sementara itu. Kerabat lainnya mulai angkat bicara saat semuanya masih berlangsung. Teman dan keluarga-keluarga Bowie bergegas ke depan saat melihat pemandangan itu. Mereka semua yakin bahwa Harvey adalah pembunuhnya. Dan bahwa dia harus membayar nyawanya untuk semua kejahatan yang dia lakukan. Kerumunan memiliki penampilan yang benar di wajah mereka. Mereka semua berbagi pemikiran yang sama persis. Sudah cukup buruk bahwa dia seorang pembunuh. Tetapi dia bahkan membeli seluruh kantor polisi dan menjadi tuan rumah pers, konferensi. Dia pikir kita semua idiot. Petik 1. Mer. York. Mer. York. Apa yang Anda katakan tentang ini? Begitu banyak orang yang memanggilmu sebagai pembunuh. Mengapa kamu tidak mengakuinya? August menatap Harvey dengan ekspresi lucu di wajahnya. Joseph mengatakan Harvey mungkin akan bebas dari biaya apapun karena keterlibatan Nelson. Namun, August percaya bahwa tekanan publik bisa menang atas pemerintah dan kepolisian. Rencananya untuk membuat keluarga korban di sini menangis tentang situasinya pasti akan mencegah Harvey menjelaskan apapun. Dalam hal apapun, Harvey pasti akan mati. Untuk saat ini, August cukup puas dengan penampilan keluarga. Lagi pula, dia menghabiskan cukup banyak uang untuk itu. Dia telah memberi mereka masing, masing 76 ribu dolar. Meski begitu, keluarga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menampilkan pertunjukan yang bagus seolah-olah mereka masing, masing diberi hadiah 15 juta dolar. Mereka bahkan tidak takut pada Harvey, yang merupakan kepala penegakan hukum Longman. Benar, benar pemandangan yang terpuji. Harvey tersenyum samar saat dia menonton pertunjukan itu. Persisnya berapa banyak uang yang Anda berikan kepada mereka. Anda tidak bisa hanya mengatakan itu. August balas menyeringai. Tidak takut. Kita semua di sini untuk satu hal yaitu keadilan. Kenapa kita melakukan hal seperti ini demi uang? Aku tidak keberatan kamu memfitnah namaku. Tapi ini adalah keluarga korban yang sedang kita bicarakan. Tentu. Saya bisa membeli satu orang. Tapi seluruh keluarga, tidak bisa dibeli. Mereka menginginkan keadilan untuk orang yang mereka cintai. Apakah menurut Anda mungkin setiap orang berbohong dengan cara yang sama? Anda sedikit pesimis jika itu yang Anda pikirkan. Jika Anda benar, benar akan meragukan saya. Anda bisa meminta seseorang untuk memeriksa rekening dan transaksi saya. Anda akan mengerti bahwa saya tidak membeli siapapun. Keluarga punya bukti bahwa kau lah yang paling utama. Benar. Kami melakukannya. Semua yang kami katakan adalah benar. Jika Anda tidak mempercayai kami. Kami rela mati demi keyakinan kami. Beberapa orang berencana untuk membenturkan kepala mereka ke tanah sehingga mereka dapat menekan polisi lebih keras lagi. Tujuan mereka adalah untuk mendorong Harvey ke kematiannya. BAP 3230 BAM 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 Kerabat para korban benar. Benar kejam. Mereka membanting kepala mereka ke tanah tanpa ragu sedikitpun. Darah mengalir keluar dari kepala saya. Orang-orang itu menjerit kesakitan. Para wanita menangis kesakitan. Kerumunan benar. Benar dikejutkan oleh suara teriakan dan tangis yang bercampur menjadi satu. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga akan menjadi ekstrim seperti ini. Tapi itu sudah diduga. Jika si pembunuh tidak dibebaskan sejak awal. Mengapa mereka bertindak seperti ini? Ada pun orang. Orang ini dibeli. Apa lelucon? Mereka praktis mengorbankan diri mereka sendiri pada saat ini. Kamu, Rahel dan yang lainnya mengerutkan kening. Ini terasa terlalu seperti konspirasi sehingga hampir tidak bisa dipercaya. August tidak bisa tidak terkesan dengan pemandangan itu. Dia menghabiskan banyak uang hanya untuk membeli orang. Orang ini. Tapi itu sangat berharga. Akting tingkat Hollywood seperti itu tidak akan terlihat di tempat lain. Para jurnalis terus menekan tombol rana. Mencoba merekam semua yang terjadi. Semua orang merasa bahwa Harvey pada dasarnya dianggap sebagai pembunuh pada saat ini. Ketika mereka memelototi Harvey. Penghinaan tertulis di seluruh wajah mereka. Jika bukan karena acara khusus seperti itu. Mereka pasti sudah berlari dan mencabik. Cabik Harvey. Bagaimana Anda berencana untuk keluar dari ini? Sir York. Wajah Ansel telah kehilangan warna setelah melihat apa yang terjadi di bawah peron. Dia tahu Harvey telah bersiap untuk kesempatan itu. Tapi semuanya jelas. Jelas sudah di luar kendali. Orang, orang akan menyerbu melalui keamanan. Tetapi pada saat ini. Harvey dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Ding. 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 Hanya dalam tiga detik setelah Harvey mengirim SMS. Telepon keluarga korban berdering. Orang, orang yang berteriak. Dengan wajah berlumuran darah. Secara naluriah mengeluarkan ponsel mereka. Setelah melihat sekilas. Ekspresi mereka berubah dalam sekejap. Orang, orang yang menangis untuk orang yang mereka cintai berhenti dengan cepat. Rasa bahaya bisa dirasakan di sekitar seluruh tempat. Lupakan Harvey. Bahkan para jurnalis bisa merasakan niat membunuh yang membayang di udara. Rahel dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa tetap berhati. Hati untuk saat ini. Para jurnalis mundur dengan tegas. Takut terseret ke dalam situasi tersebut. Anehnya. Hal, hal tidak terjadi seperti yang mereka kira. Orang, orang yang akan mengepung Harvey berlari ke arah Agustus. Anda tidak bisa melakukan ini. Tuan muda. Bagaimana Anda bisa memunggungi kami? Ya, apakah Anda pikir kami bodoh? Teriak yang lain. Anda menyingkirkan kami setelah kami melakukan penawaran Anda. Anda akan membayar untuk ini. August sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Anda tidak. Bagaimana tidak? Seseorang terkekeh dengan dingin. Ayo. Kalau begitu. Katakan padaku apa arti teks ini sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.